Kabar bahan bakar minyak atau BBM jenis premium akan dihapuskan semakin santer terdengar setelah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah memberi bocoran bahwa BBM jenis premium akan mulai hilang tahun depan, tepatnya pada 1 Januari 2021. Menyikapi ini, PT. Pertamina melalui PJS VP Corporate Communication, Hapi Wulansari, kepada Tribun News Sabtu 14 November 2020 menjelaskan kebijakan penyaluran premium merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, Pertamina berkomitmen terus mengedukasi konsumen untuk menggunakan BBM ramah lingkungan dan yang lebih berkualitas dalam meningkatkan performa kendaraan. Pertamina juga berkomitmen mendorong penggunaan BBM dengan run yang lebih tinggi, karena selain baik bagi lingkungan, juga akan berdampak positif untuk mesin kendaraan dan menjaga udara yang lebih bersih. Selain edukasi, lanjut HP, Pertamina juga memberikan stimulus berupa promo-promo BBM kepada konsumen, agar konsumen tergerak untuk mencoba BBM dengan kualitas lebih baik dan merasakan dampaknya ke mesin kendaraan. Rencana penghapusan BBM jenis premium disebut sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 tahun 2017 mengenai Batasan Research Octane Number atau RON. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, Rencana penghapusan premium akan mulai dilakukan di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali atau Jawa Mali dan akan dilanjutkan ke berbagai wilayah lainnya. Penghapusan premium merupakan langkah pemerintah untuk menekan angka konsumsi BBM dengan nomor Oktan 88 itu. Pasalnya berdasarkan data KLHK, premium masih mendominasi konsumsi bensin di masyarakat. Untuk mendukung rencana tersebut, Karliansyah mendorong produsen BBM untuk menyiapkan kilang produksi bensin dengan nomor Oktan di atas 91. Sebaliknya, konsumen juga didorong untuk memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.